Kota Batu Malang, di sana ada olahraga yang ekstrim, yaitu terbang tandem para layang. Karena penuh tantangan, tak sedikit warga yang mengunjungi tempat ini penasaran untuk mencobanya. Berikut liputannya. Menikmati Kota Batu dari ketinggian menjadi salah satu kegiatan favorit usatawan di musim liburan. Salah satunya di kawasan Gunung Kelemu, Kota Batu yang berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Salah satu pengunjung asal Jakarta bahkan rela menunggu hingga 3 jam. Hal ini dilakukannya demi terbang tandem bersama pilot para layang. Dengar dari internet? Takut ke awalnya? Iya, takut. Teru pertama kali? Iya, pertama kali. Setelah tahu di suasana para layang seperti apa? Suasanya. Suasanya? Oh, iya, bagus, rame. Apa ini sama kuatnya atau gimana? Iya, liburan. Sementara itu pengunjung lainnya senang dengan kuatnya angin di kawasan Gunung Kelemuk. Selain memudahkan pilot untuk menerbangkan para layang, kuatnya hembusan angin juga membuat adrenalin meningkat. Ya, kebetulan lagi jalan-jalan ke sini, ada para layang, anak saya belum pernah, jadi sekalian. Lalu, liburan keluarga, iya? Liburan keluarga, iya. Kalau lihat wajahnya di sini tuh, agak kencang anginnya? Agak kencang, bagus dong untuk para layang. Hujan disertai angin kencang yang kerap melanda kawasan Batu Malang membuat operator dan pilot para layang harus waspada. Dua hari lalu, para layang di kawasan ini sempat ditutup karena cuaca buruk. Ini hari aja sudah ada sekitar 80 orang yang daftar, yang sudah ngantri, tapi kembali lagi cuaca tidak memungkinkan. Karena keadaannya tidak memungkinkan, kita tidak bisa memaksa. Karena kita juga punya prinsip, hari ini terbang, busuk terbang, dan seterusnya kita bisa terbang aman dan nyaman. Jadi yang pasti jadi para waiting, bukan para layang lagi. Kalau para layang sudah terbang, kalau itu para waiting. Untuk merasakan para layang terbang tandem, pengunjung dipatok tarif Rp350.000 sekali terbang dengan durasi 8 hingga 15 menit. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.